Saya akan membuat formula Ransum Pakan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Konten ini saya buat, atas permintaan rekan kita Saudara Cito JRJR, agar dibuatkan konten, cara menyusun formula Pakan menggunakan program Microsoft Excel. Agar mudah dipahami, saya akan membuat formula Pakan dengan menggunakan metode Pearson Square, atau metode perhitungan segi 4, dan metode trial and error atau metode perhitungan coba-coba. Dan nanti kita bandingkan dengan metode perhitungan linier. Yang pertama, perhatikan, pada kolom berikut ini, saya akan memasukkan 8 bahan Pakan yang akan saya hitung, tetapi nanti saya akan menghitung hanya 4 bahan Pakan saja, agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nanti Anda bisa mencobanya sendiri di rumah. Dan untuk cara dan bagaimana membuat rumus formula Excel, tidak akan saya bahas di sini, karena jika saya bahas di sini, mungkin membutuhkan waktu 1 jam bahkan lebih untuk menjelaskan rumus formula Excel tersebut. Nanti Anda bisa mendownloadnya lewat email, nanti saya akan pasang alamat email saya di video ini. Jangan di-skip videonya agar Anda tidak gagal paham. Bahan-bahannya dan nilai nutrisi yang terkandung pada bahan-bahan tersebut, Anda tinggal menyimaknya saja. 1. Bekatul 2. Jagung giling 3. Bungkil kacang kedelai 4. Tepung ikan 5. Kosentrat 1-4-4CP 6. Onggok kering 7. Polar 8 Selanjutnya saya akan memasukkan jumlah bahan yang ingin saya buat. Perhatikan, untuk dedak sebanyak 20 kg, jagung giling sebanyak 40 kg, bungkil kacang kedelai sebanyak 20 kg, dan tepung ikan sebanyak 20 kg. Perhatikan pada kolom standar pakan bebek petelur sebelah kanan. Perhitungannya terlalu tinggi dari standar. Saya akan merubah komposisi bahan pakan tersebut. Bekatul sebanyak 30 kg. Untuk jagung giling tetap 40 kg. Bungkil kacang kedelai sebanyak 10 kg dan tepung ikan tetap 20 kg. Perhatikan hasilnya, masih terlalu tinggi hasil perhitungannya dari standar. Saya akan coba merubah lagi bahan pakan tersebut. Bekatul sebanyak 25 kg. Jagung giling sebanyak 55 kg. Bungkil kacang kedelai sebanyak 10 kg. Dan tepung ikan sebanyak 10 kg. Perhatikan hasilnya, ternyata terlalu rendah dari nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek petelur. Saya akan mencoba lagi merubah bahan pakan tersebut. Bekatul sebanyak 20 kg. Jagung giling sebanyak 55 kg. Bungkil kacang kedelai sebanyak 10 kg. Tepung ikan sebanyak 15 kg. Perhatikan hasilnya, apakah sudah sesuai dengan standar nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek petelur. Sudah cukup bagus dari keempat bahan pakan tersebut untuk dijadikan bahan pakan untuk bebek petelur. Bagaimana proses perhitungannya? Saya akan meng-scroll ke bawah. Agar Anda percaya bahwa perhitungan ini tidak ada rekayasa. Selanjutnya mari kita bandingkan dengan metode perhitungan linier. Saya akan memasukkan bahan-bahan tersebut dengan jumlah bahan pakan yang sama. Kemudian saya akan menekan tombol formula. Perhatikan hasilnya sebelah kanan. Dan saya akan sandingkan dengan perhitungan dari Excel. Kemudian saya akan mencoba menggunakan perhitungan dengan metode linier dengan perhitungan bahan baku. Perhatikan hasilnya. Hasilnya sama dengan metode perhitungan trial and error. Untuk aplikasi Excel ini Anda tidak perlu menggunakan komputer. Cukup menggunakan handphone Anda dengan cara mengunduh file Excel ini melalui email yang saya kirimkan ke email Anda. Catat alamat email saya ini. Kemudian Anda ketik di email Anda. Kepada seriesteveonline.gmail.com Gunakan huruf kecil semua. Untuk subjek, Anda bisa ketik aplikasi Excel perhitungan pakan. Kemudian ketik di kolom pesan yang isinya minta link aplikasi Excel perhitungan ransum pakan dengan dua metode. Setelah itu klik kirim. Jika belum ada email balasan masuk, silakan mengecek secara berkala. Jika sudah beberapa hari tidak ada balasan, silakan cek di bagian spam. Atau Anda bisa meminta linknya di kolom komentar. Sengaja saya tidak membagikan link di deskripsi, karena link yang berada di deskripsi dianggap spam. Terkecuali link video channel. Setelah mendownload file tersebut Anda bisa membukanya di handphone Anda. Pastikan aplikasi Excel sudah terpasang di handphone Anda. Jika belum terpasang di handphone, maka Anda bisa mendownloadnya di Google Play Store. Karena aplikasi Excel tidak ada di Google Play Store atau mungkin handphone saya tidak mendukung aplikasi Excel, maka saya akan mendownload Google Spreadsheet. Cara menggunakan Google Spreadsheet yaitu Perhatikan pada video berikut ini. Anda tinggal memasukkan jumlah bahan pakan yang ingin Anda buat. Jika Anda ingin merubah komposisi pakan, Anda tinggal mengganti di kolom komposisi pakan. Masukkan bahan pakan dan nilai nutrisinya. Maaf yang sebesar-besarnya, bagi Anda yang pernah meminta nomor telepon, nomor WhatsApp, dan Instagram. Maaf jika saya tidak kasih ke Anda. Karena saya trauma, belum lama ini nomor saya di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga data dan informasi yang ada di handphone saya dibobol. Jika ada pertanyaan, Anda bisa lewat komentar di setiap video di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Yang baru menonton video ini dan belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.